Selamat siang semua, apa kabar? Semoga kita selalu sehat dan profit selalu ya. Hari ini kita akan mengadakan webinar edukasi dengan seorang professional trader coach, Ibu Julian Tili. Sebelumnya kita disclaimer dulu ya bahwa pembahasan saham di sini hanya bersifat sebagai referensi dan bukan atau bahan pertimbangan dan bukan perintah beli atau jual karena setiap keuntungan dan keugian menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar modal. Ibu Julian Tili adalah seorang professional trader, coach dan merupakan co-founder wisdom and invest. Suatu komunitas trader yang fokus pada trading sistem yang simple dan efisien untuk menciptakan kehidupan trader yang bahagia, profit dan konsisten. Julian Tili juga merupakan founder daripada komik humor saham. Baiklah tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai webinar hari ini. Waktu dan tempat saya perserahkan. Silakan, Julie. Belum ada suaranya ya? Sudah jadi co-host. Kok nggak ada suaranya, Julie? Tapi ini ada si speaker-nya. Suaranya nggak ada. Frankly, suaranya si Julie kedengeran nggak? Kok aku nggak denger ya? Coba deh. Tes? Iya. Ini udah, Dek. Oh. Apa jauh ya? Iya. Iya. Oh. Udah jelas ya? Udah, udah. Suaranya ya? Oke. 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 Thank you ya, cerita. Nah, saya mau perkenalan dulu. Jadi nama saya Julie, sesuai yang tadi cerita udah kenalin. Dan saya mewakili Wisdom and Invest di sini untuk sharing tentang indikator Frequency Analyzer. Nah, mungkin saya akan langsung share stream dulu ya. Dan thank you juga untuk cerita sama tim dari passion yang udah mengundang next time kita bisa collab bareng lebih sering-sering ya, Ci, ya? Iya, sure, sure. Oke, saya mau sebetulnya. Nah, saya sebelum mulai ke lebih dalam, jadi saya mau share dulu pengalaman saya tentang Frequency Analyzer for Trading. Jadi pengalaman saya, bagaimana sih saya mengenal si Frequency Analyzer ini? Mungkin teman-teman di sini bedah, jadi mungkin ada teman-teman di sini yang benar-benar pakai begitu menarik atau nggak efektif, gitu. Saya kenal Frequency Analyzer ini udah lama banget. Dan awal-awal saya mengenal Frequency Analyzer ini, dulu kan lain ya, sekarang tuh banyak banget edukasi di Youtube, di Instagram, bahkan sekarang udah ada di TikTok, gitu. Nah, kalau dulu, jamannya saya itu jarang banget edukasi-edukasi seperti itu di media sosial. Jadi saya harus belajar sendiri dan saya mengenal si Frequency Analyzer ini dari komunitas-komunitas di Telegram. Dan di sana itu biasanya minim gitu, edukasi-edukasi saya tahu biasanya kalau teman-teman suka nge-share gitu di Telegram, di chat, biasanya cuma berupa ada Frequency Spike, terus cuma bilang, eh, sahamnya ini mau naik nih, gitu. Jadi, oh, ternyata begitu ya, kalau ada Frequency Spike, berarti harganya mau naik. Hanya itu aja yang dipelajari, tapi penjelasan detail tentang Frequency Analyzer itu apa sih, dan gimana sih cara pakai yang benar, itu belum ada. Jadi, saya pakai ini, dulu memang ada di beberapa platform, nggak banyak sih karena memang nggak begitu populer juga ya Frequency Analyzer ini. Jadi, begitu saya coba, terus begitu muncul Spike, oh ya bener ya, harganya naik. Terus kadang-kadang saya coba lagi, kok lama gitu nggak naik-naik, padahal udah ada Spike-nya. Begitu saya jual, udah kecapaian nunggu, ternyata dia baru naik. Ada lagi pengalaman lain, jadi begitu Frequency Analyzer-nya Spike, eh, nggak taunya bukan naik, dia malah, ah, turun. Mungkin teman-teman ada pengalaman yang sama. Jadi, saya berpikir bahwa Frequency Analyzer ini, ah, nggak enak lah, nggak dipakai gitu, nggak efektif ya. Makanya saya tinggalin, dan saya beralih ke indikator lainnya. Nah, setelah saya mulai, itu jauh sebelum saya bergabung dengan, atau si terbentuknya wisdom and invest ini. Jadi, sebelum terbentuknya wisdom and invest, itu saya sempat menjadi independent trader, dan saya coba semua jenis indikator. Begitu mulai wisdom and invest itu dibentuk, kita mulai lagi mencoba mempelajari si Frequency Analyzer. Nah, disinilah saya mulai lebih mengenal tentang apa sih Frequency Analyzer ini, dan gimana cara pakenya yang benar. Dan di kesempatan ini, makanya saya mau sharing ke teman-teman. Semoga teman-teman bisa lebih memahami Frequency Analyzer ini. Jadi, bukan indikatornya yang jelek, bukan salah indikatornya, tapi pengalaman kita mungkin, dan kurangnya penjelasan atau pemahaman tentang indikator ini secara baik. Jadi, memang enggak ada indikator yang indikator dewa itu enggak ada ya. Nah, bukan kode saham dewa nih. Tapi indikator yang benar-benar segitu, itu enggak ada. Bahkan indikator yang umum di luaran yang udah dipakai, kayak Moving Average, ataupun Stochastic, ataupun MACD, itu semua punya kelemahannya masing-masing. Jadi, kayak si Moving Average, itu kalau misalnya biasanya kita pakai saat lagi ada trend, karena dia indikator untuk trend follower ya. Jadi, ketika lagi sideway, tentu Moving Average-nya ini enggak bisa dipakai. Enggak efektif. Sering memberikan false ya, sinyal-sinyal yang false. Begitu pula dengan sinyal stochastic. Stochastic-nya biasanya kita gunakan kalau misalnya di saat lagi strong up trend, dia juga akan memberikan false-false signal. Dia akan bergerak terus di area oversold, eh, overbought, dan akhirnya memberikan false untuk para trader. Jadi, enggak ada yang namanya indikator tanpa kelemahan. Semua indikator itu pasti ada kelemah. Cuma bagaimana kita bisa memanfaatkan itu? Jadi, kita harus tahu ya penggunaan yang baik itu bagaimana. Kalau lagi trend up, maka kita gunakan Moving Average atau indikator-indikator yang lagging. Kalau misalnya lagi trend-nya sideway mungkin atau downtrend mungkin, kita pakai indikator-indikator yang lagging, eh, leading. Nah, jadi si frekuensi analyzer ini juga bukan merupakan indikator yang perfect. Cuma bisa kita gunakan secara maksimal kalau kita ngerti pemahamannya menggunakan si frekuensi analyzer ini dengan baik. Buat yang belum paham, frekuensi analyzer itu apa sih? Jadi, ini adalah indikator untuk mendeteksi adanya transaksi besar atau load besar. Mungkin ada yang disebut ini market maker atau bandar. Cuma karena ini dia hanya mendeteksi load besar, jadi saya nggak menutup kemungkinan siapapun gitu lah. Karena sekarang kalau retail aja kan transaksinya bisa gede gitu. Loadnya bisa gede. Dan transaksi besar ini, dia terjadi saat harga sedang bergerak sideway dan jumlah transaksinya sedikit. Jadi, frekuensi ini berbeda ya sama frekuensi yang kita kenal mungkin kalau teman-teman sering lihat RTI. Di situ ada yang frekuensi menunjukkan jumlah transaksi. Biasanya kalau frekuensinya tinggi, justru kan sahamnya itu rame diperdagangkan. Jadi, banyak yang lirik. Sedangkan si indikator ini justru kebalikannya, dia untuk mendeteksi saat jumlah transaksinya sedikit. Jadi, harga kalau lagi bergerak sideway, pastikan orang-orang nggak ada yang lirik, jumlah transaksi sedikit. Nggak ada yang lirik, nggak dilirik dan juga dia mungkin nggak muncul di running trade. Padahal ada transaksi yang besar gitu. Jadi, fungsinya si frekuensi analyzer itu untuk mendeteksi itu. Karena kita nggak bisa lihat ya di running trade, dia juga nggak rame. Dia juga nggak, artinya kalau nggak rame, dia nggak populer. Saat itu nggak dilirik sama orang-orang. Jadi, kita bisa melihat sebelum itu naik. Kita bisa entry di kesempatan, curi start. Dan biasanya ini digunakan untuk mendeteksi adanya akumulasi dan distribusi. Jadi, yang perlu kita ditekankan di sini ya adalah indikator ini hanya oke kalau di saat sideway, jumlah transaksi sedikit dan dia bukan menunjukkan akumulasi doang loh, tapi juga distribusi. Jadi, jangan salah. Karena kadang kalau misalnya kita nggak ngerti cara pakai frekuensi analyzer, kita hanya berpikir setiap kali spike, maka harganya akan live. Itu nggak, karena dia hanya mendeteksi transaksi berupa akumulasi ataupun distribusi. Lalu, spike pada frekuensi analyzer biasanya akan diikuti oleh kenaikan atau penurunan harga yang cukup signifikan. Cuma, si frekuensi analyzer ini nggak begitu populer. Mungkin karena kurangnya penjelasan cara menggunakannya dengan baik. Sama kayak pengalaman saya dulu ya pakai frekuensi analyzer ini. Karena saya nggak ngerti cara pakenya, maka saya menganggap bahwa frekuensi analyzer itu nggak kepake, nggak efektif. Buat apa saya pake? Dan malah terjebak gitu ya. Begitu beli ada spike-nya, ternyata dia malah turun. Karena saya nggak ngerti penggunanya itu bagaimana. Juga, karena dia nggak begitu populer, maka kurang ya akses penggunaan indikator ini. Nggak banyak aplikasi-aplikasi atau platform yang support si frekuensi analyzer ini. Jadi, memang belum banyak. Mudah-mudahan dengan saya mengenalkan ini, teman-teman bisa manfaatin ya frekuensi analyzer ini untuk nanti ke depannya kalau trading. Nah, frekuensi analyzer ini hanya menunjukkan transaksi yang besar, dia bukan sinyal entry dan exit. Beda ya sama moving average, dia ada sinyal golden cross yang menunjukkan sinyal entry atau stokastik yang golden cross dan get cross menunjukkan sinyal exit. Sedangkan frekuensi analyzer benar-benar dia hanya menunjukkan bahwa ada transaksi yang besar. Jadi, kita harus paduin ya dengan mungkin price action ataupun indikator-indikator lain ataupun dengan, nah kalau wisdom and invest, kita mengembangkan dan kita paduin dengan hak-hak-hak sehingga lebih efektif untuk digunakan. Jadi, ada indikator lain nggak berdiri sendiri ya si frekuensi analyzer ini. Karena kalau berdiri sendiri, jadinya kita sering terjebak atau menganalisa secara kurang tepat. Dan indikator ini sebetulnya bisa digunakan secara multi-time frame. Biasanya kalau dikit 5 menit, hourly, dan daily. Cuma paling sering yang saya pakai itu adalah 5 menit. Karena biasanya untuk fast trading, jadi kalau spike-nya muncul di 5 menit, harapan kita adalah dia akan bergerak lebih cepat. Ketimbang spike itu muncul di daily. Kalau daily mungkin muncul spike, tapi naiknya harganya atau turunnya harganya itu bisa berbulan-bulan. Nanti akan saya share di chart yang di belakang ya. Ini contoh chart yang dari wisdom and invest. Jadi, saya akan share dulu cara penggunaan chart ini bagaimana. Chart ini adalah chartboard yang aksesnya itu lewat telegram. Jadi, teman-teman tinggal ketikin aja. Lalu chart ini akan keluar. Dia real time. Dan bisa digunakan secara multi-time frame. Jadi, 5 menit ataupun 1 jam. Ataupun daily. Ini quest chart itu juga. Dan dia akan langsung keluar. Di sini ada informasinya sebelah kiri. Jadi, ada informasi namanya saham. Ada sektoralnya. Karena ini ada tulisan daily, maka ini adalah chart daily. Kalau dia hourly atau 5 menit, nanti yang muncul ini 5 menit. Tulisan di sini ya. Ada informasi. High close ROC itu rate of change. Ada volumenya. Lalu ada support resistance. Jadi, kita sudah ikutin perkembangan zaman. Jadi, kita nggak narik-narik garis lagi sendiri. Dia udah otomatik di sebelah sini. Ini ada source-nya. Tarikannya udah ada. Rupa channel itu udah ada. Angka channel-nya juga nggak ada. Sehingga kita terbantu banget. Lebih efek zaman sekarang lah, ibu-ibu ya. Kita kan nggak nyuci pakai tangan lagi. Kita nyuci pakai mesin cuci. Terus, kalau mau nyapu, kita nggak pakai sapu lagi. Kita pakai robot sapu. Jadi, ini hanya memudahkan, mempersingkat waktu supaya kita analisanya lebih cepat. Lalu, di sini ada indikator operasi tentang trend-nya, yaitu trend up. Zona ini sektoral ya. Jadi, kita juga ada siklus sektoral. Dan ini ada garis winline. Garis winline itu yang ini. Juga ada statusnya. Statusnya ini, kalau hold, dia berdasarkan segitiga hijau. Jadi, ketika segitiga hijau yang muncul, itu memberikan sinyal untuk entry. Dan kita hold aja selama dia masih statusnya hold. Kalau ada sell, dia segitiga merah. Maka, kita sell. Ini adalah sebuah trading system. Sehingga kita bisa tinggal ngikutin ya, lebih memudahkan. Kita tinggal disiplin aja ngikutin trading systemnya ini. Selamat menikmati.